Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua sahabat pedisker bagaimana kabarnya Semoga di tahun yang baru ini ya di 2023 Semuanya diberikan kesehatan dan juga siap untuk menjalani ya Kehidupan yang lebih baik di tahun 2023 ini Dan kenangan-kenangan sesuatu kejadian yang kurang pas ya di hati kita Semoga di tahun 2023 ini tidak terulang kembali Dan kita tetap optimis untuk menjalani hari-hari kedepannya Oke Dan selamat datang kembali di channel youtube Pedisker Malang Yang selalu memberikan video-video edukasi mengenai perawatan luka Dan saya Muhammad Sibromulis Dan saya akan sharing bersama rekan sejawat semuanya Nah apa yang ingin saya sharingkan ya Hari ini tidak ada kasus luka Tidak ada pembahasan produk Tapi saya ingin menjawab Beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk dan dirangkum oleh Tim kreatif Pedisker Malang Dimana pertanyaan-pertanyaan ini Sudah ditulis oleh sahabat Pedisker Di kolom komentar video-video yang ditayangkan oleh tim kreatif Pedisker Ada beberapa pertanyaan dan semoga Dengan jawaban ini ya dapat membantu nantinya Dan kami meminta maaf kepada sahabat Pedisker sebelumnya Apabila komentar-komentar kalian Tidak dapat kami jawab satu persatu Dan sebagai nantinya Ini dia jawabannya Oke Pertanyaan pertama ya Dari Citra Adi Wahyudi Pertanyaannya adalah Untuk pergantian dressing Setiap berapa hari ya Lalu selama menggunakan dressing tersebut Mandinya bagaimana? Oke Yang ditanyakan adalah Bagaimana Pergantian dressing ya Harusnya berapa hari Dan juga kalau mandi Apakah boleh terkena air atau tidak? Jadi Menurut teori yang sudah Banyak kita ketahui Sahabat Pedisker semuanya Untuk modern dressing Itu bisa bertahan selama 48 Sampai 72 jam Jadi bisa kita akumulasikan adalah Sekitar 2 sampai 3 hari Ya Untuk pergantian modern dressing Ya beda dengan konvensional Yang harus diganti setiap hari Oke Itu pertanyaan yang pertama Nah Selanjutnya adalah Apabila Sebelum 2 hari itu Terjadi respon Ya Terhadap pasien-pasien yang sudah dirawat Seperti Nyeri Tidak nyaman Terjadi pendarahan Ya terlalu basah Itu adalah syarat-syarat Dimana nantinya boleh diganti sebelum 2 hari Ya Jadi ada pertimbangan-pertimbangan Dimana kita harus menggantinya Dengan segera Apabila terjadi Yang saya sebutkan tadi Selanjutnya Kalau mandi bagaimana Sepengalaman saya Ketika sharing bersama pasien-pasien di Pediscare Bahwasannya Kalau mandi Ya Ada beberapa Trik dan tips Yang pertama adalah Boleh kita Pakaikan Plastik wrap Ya Dimana itu sangat mudah sekali Dan juga nantinya Plastik wrap ini Dapat mengikuti Bentuk Dressing Ataupun bentuk kaki kita Ketika kita Aplikasikan Sehingga apa? Sehingga itu juga Lebih kencang Dan juga tahan terhadap Air Oke Selanjutnya Boleh dikasih Plastik wrap Ya Dengan apa? Dengan cara memodifikasinya Dipakaikan lakban Agar Tidak basah Saat mandi Oke Tapi apabila tidak memungkinkan Sahabat Pediscare Semuanya Jadi untuk pasiennya Cukup deseka saja Ya Agar apa? Agar nantinya Mengurangi risiko Terjadinya Balutan Yang basah Dikarenakan Air Oke Itu dia Jawaban Untuk Rekan Sejawat Sahabat Pediscare Ya Yaitu Citra Adi Wahyudi Oke Semoga Membantu ya Atas jawabannya Selanjutnya Pertanyaan kedua Dari Bini Pelaut Bini Muda Wah ini siapa ini ya Ternyata subscribernya Pediscare Bermacam-macam nih Oke Pertanyaannya adalah Kalau sudah dioles Ialuset Plus Cream Apa perlu dikasih Metcovazine Atau dua-duanya Boleh dioleskan Berbarengan Kak Oke Untuk Untuk Salab Ialuset Plus Dimana kandungannya Kalau tidak salah adalah Silver Sulfadiazine Dan juga Hyaluronic Acid Dimana Ini sangat baik sekali Untuk Diaplikasikan Dalam Perawatan luka Nah Saran saya adalah Tidak disarankan Untuk Mengcombine Ataupun Mencampur Topikal-topikal Yang belum Kita ketahui Efektivitasnya Jadi Kalau memang Mau pakai Ialuset Plus Saja Silahkan pakai Ialuset Saja Jadi Single use Ataupun Pemakaian Tunggal Saja Jangan Dicoba Untuk mix Kecuali Rekan sejawat Sudah tahu Kandungannya Sudah tahu Nanti Apa yang terjadi Apabila Salab tadi Dimix Dan risiko-risiko Yang Yang terjadi Apabila Dilakukan Pencampuran Topikal Tadi Saya sarankan Cukup Single use Saja Kalau mau pakai Ialuset Pakai Ialuset Saja Tapi kalau mau pakai Medkovazin Silahkan pakai Medkovazin Saja Halo Sobat Padis Kermalang Bagaimana kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan Sehat selalu ya Teman-teman Nah kali ini Saya akan memberikan Informasi yang sangat Menarik pastinya Apa sih kira-kira Informasinya Informasinya ini Adalah seputar Mengenai WMC Nah teman-teman Ada yang tahu gak nih WMC itu apa WMC merupakan Suatu One Management Camp Yaitu Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pedis Kermalang Dengan tujuan untuk Melatih skill Keperawatan dari teman-teman Untuk merawat luka Nah selain itu juga Teman-teman Nantinya Akan berkesempatan Untuk belajar Mengenai bagaimana sih Cara Memimpin Suatu Praktik mandiri Keperawatan Dalam manajemennya Nah Selain itu juga Nanti teman-teman Dapat berkesempatan Untuk bergabung Magang Di Pedis Kermalang Selama 1 hingga 2 minggu ke depan Wah pasti seru sekali ya Oke teman-teman Ada yang Masih bingung mungkin ya Dari WMC itu Seperti apa Kegiatannya Akan ngapain aja Kiranya Nah nanti teman-teman Bisa hubungi admin Di bawah ini Untuk informasi selengkapnya Jangan sampai ketinggalan ya Teman-teman Selamat menikmati